selamat datang lagi di youtube channel senjak custom gue sentet aprianto dari garasi senjak custom gak bosen-bosen gue akan selalu ngasih unjuk progres pengerjaan motor custom yang ada di workshop senjak custom dan kali ini gue akan ngasih unjuk motor di belakang gue yaitu motor kawasaki IR6 dan seperti biasa iklan dulu dan sebenarnya gue pernah upload juga tentang progres pengerjaan motor IR6 ini di uploadan sebelumnya dan untuk mengingat kembali di konten sebelumnya ini adalah sedikit penampakan video sebelumnya yaitu tentang penampakan motor kawasaki IR6 ini yang tadi gue bilang udah di custom sebelumnya di bengkel lain di luar senjak custom untuk mengingat kembali ini adalah cuplikan videonya dimana motor ini udah di custom oleh bengkel yang gue gak tau dari bengkel mana tapi motor ini udah dibeli salah masalah satu customer setia gue Bang Krisna lagi sering banget gue ngomong masalah Bang Krisna ya dan ini dia motornya oke dan ini dia motor yang gue maksud gue gak tau ini garapan bengkel mana cuma kalau kalian lihat jadi ada beberapa spek yang menurut gue kurang srek di hati gue yaitu volume tanki dimana untuk volumenya menurut gue sih terlalu besar kalau kita bandingkan dengan tubular dan mesinnya dan ada hal yang lebih gue gak srek lagi yaitu di bagian hornetnya oke dan itu dia tadi sedikit cuplikan motor kawasaki IR6 ini sebelum dipegang di senjak custom dan sekarang sudah masuk ke progress 80% jadi tinggal beberapa item doang yang belum kita pasang dan sampai detik gini inilah penampakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke menurut gue udah bisa lah kalian untuk melihat perbedaan motor kawasaki ini sebelum masuk di senjak custom dan sesudah ditangani oleh senjak custom dan sekarang kita masuk ke review pengerjaan motor kawasaki IR6 oke kita mulai dulu penampakan dari bagian belakang dulu yaitu hornetnya disini si bro krisna si pemilik motor kawasaki ini si pemilik motor kawasaki ini dia minta untuk request untuk beberapa item seperti untuk beberapa part seperti lampu stop dan lampu sennya dia gak mau terlihat ribet gak mau terlihat semraut jadi dia pengen untuk lampu stopnya itu ditanam di hornetnya dan untuk lampu sennya dia request ke senjak custom untuk dibikin sesimpel mungkin malah kalau bisa terkesan gak ada sennya gitu dan akhirnya kita bikin model seperti ini nah ini kalian bisa lihat nah ini kalian bisa lihat untuk lampu stopnya kita tanamkan di dalam sini ini belum kita pasang karena habis cat jadi kita tanamkan di bagian belakang hornetnya jadi kalau kita lihat dari samping sangat bisa dikatakan hampir terkesan bukan lampu stop karena lampu stopnya itu nantinya akan kita tanam di dalam lubang ini dimana lampu stopnya itu gak akan nongol jadi kita bikin nanti nge-press nah jadi kalau dari samping nanti akan terkesan simple gak terlalu ribet banget dan untuk sennya disini sen juga kita nanti akan tanamkan di sasis ini nah kalian bisa lihat nanti untuk sennya akan kita tanamkan di dalam sasis ini sennya sudah kita belanjain tinggal pasang kebetulan hari ini hari libur dan untuk joknya masih progres belum kita kerjain pengeracin joknya juga lagi pulang kampung juga jadi belum sempat kita kerjain oke ada yang beda disini yaitu di bagian samping yaitu di bagian tubularnya kalau di bawaan motor Kawasaki IR6 ini sama dengan motor Ninja 2.5 dimana penampungan radiatornya itu ada di samping motor jadi ada di sebelah sini dan itu sangat mengganggu kalau di konsep model KVR seperti ini makanya kita makanya untuk penampungan radiator kita ubah lagi dan karena tempatnya cukup bisa dibilang sangat sempit jadi kita akalin untuk penampungan radiatornya itu kita taruh di bawah sini nah di bawah sini cuma ini belum kita pasang bentuknya seperti ini penampungan radiatornya nah ini dia bentuknya seperti ini penampungan radiatornya jadi kita custom lagi kita cat warna hitam supaya nipu visual ya supaya gak begitu terlihat banget kalau sudah kita pasang di dalam sini nantinya oke jadi nanti ini untuk penampungan radiatornya kita tanam di dalam dalam sini di bawah jok lah tepatnya di bawah jok dan menurut gue itu sangat membantu banget untuk tampilan KVR secara keseluruhan dan ada beberapa yang belum gue kerjain di sini yaitu di bagian mesinnya ini sudah dicat oleh si pemilik terdahulu yaitu warna merah di sini dan sangat mengganggu banget tampilan kalau kalian bisa lihat ya dari ujung sana sampai ujung sini ini warna full dove gelap lalu untuk tanky dan hornetnya kalian bisa lihat ini warnanya warna hijau army sedangkan untuk sasisnya untuk tubulannya kita kasih warna hitam dove tapi ada yang sangat mencolok dan menurut gue sangat mengganggu banget yaitu warna merah ini itulah kenapa sih Bro Krishna minta tolong di Senjak Custom untuk warna merah ini diganti nanti warna hitam cuma belum kita kerjain oke itulah kenapa gue bilang progres pengerjaan 80% jadi karena memang ada beberapa part yang belum kita sempat kerjakan termasuk salah satunya ini di bagian depan kita baru pasang lampu depannya tapi belum kita pasang speedometernya ini masih untuk speedometer gue sama si pemilik motor ini masih masih bingung mau pakai speedometer apa rencana si pemilik motor sebenarnya mau pasang speedometer asli IR6nya ini cuma karena motor ini dibeli sama Bro Krishna itu kondisinya sudah custom jadi speedometer aslinya nggak ada dan Bang Krishna sedang memperjuangkan untuk mencari speedometer bawaan Kawasaki IR6 ini dan ada beberapa bagian yang nggak kita rubah karena menurut gue juga memang sudah sudah support banget di konsep cafe racer seperti bawaan motor motornya yaitu ini seperti armnya kalian bisa lihat dimana arm IR6 ini udah sangat kalau gue bilang sangat sporty banget sangat fighter banget jadi cocok untuk tampilan cafe racer lalu untuk ciri khas dari Kawasaki IR6 ini yaitu bagian shocknya ini juga nggak kita rubah malah disini untuk bagian bau akinya kalau kalian perhatikan itu kita bikin bener-bener nggak nutupin si tampilan shock ini karena shock ini adalah salah satu identitas dan bisa dibilang yang bikin Kawasaki IR6 ini tambah gagah jadi sengaja kita bikin tutup akinya itu nggak terlalu besar oke bahkan di bagian bahkan di bagian sasisnya kalau kalian perhatikan gue juga bikin disini nggak nutupin dari frame yang udah kita bangun nah ini kalian bisa lihat untuk sasisnya jadi kalau kita bikin bok aki ini lebih lebar dari sasisnya menurut gue kurang maco lah gitu dan disini kita ngakalin untuk tampilan tubular dengan tanky ini sebenarnya ada space yang cukup ganggu disini jadi kalau cover ini kita buka ini akan sangat plong banget bro di bagian sini jadi itulah kenapa kita bikin cover lagi di bagian bawah tanky ini di atas tubular ini cover supaya terkesan padat tapi nggak kita bikin besar juga kita bikin simple sesuai dengan kebutuhan aja oke cukup itu aja sih laporan dari gue tentang progres pengerjaan motor Kawasaki IR6 pemiliknya adalah Bro Krishna dan buat kalian yang mau custom motor jangan lupa nomor selalu gue cantumkan di deskripsi channel youtube gue atau di setiap video gue kalian bisa langsung whatsapp ke senjaka custom untuk menanyakan masalah konsep motor untuk menanyakan masalah progres motor untuk menanyakan masalah budget motor dan lain sebagainya oke makanya jangan lupa untuk whatsapp langsung terima kasih buat kalian yang mau whatsapp langsung ke senjaka custom dan jangan lupa untuk tinggalkan komen buat kalian yang suka akan konten semacam ini gue pastikan teman-teman kalian juga pasti akan suka dengan konten semacam ini makanya jangan lupa juga untuk share video ini terima kasih telah menyaksikan video dari senjaka custom tetap berkarya dan salam satu asfal terima kasih telah menonton